Hai ketemu lagi di FGD Sport Dan kali ini kita bakal ngasih informasi menarik seputar dunia sepak bola Ini dia informasinya Gabriel Jesus memamerkan dua tendangan penalti memalukan dalam selisih 9 hari Yang terkini tadi malam saat melawan Argentina Pemain muda Brazil ini maju sebagai eksekutor untuk Tignas Brazil Dalam laga persahabatan melawan Argentina tadi malam di King Fahd University Stadium di Arab Saudi Selang semenit sebelumnya ia terguling di dalam kotak penalti setelah satu jegalan yang salah dari Leandro Paredes Merenung sejenak, mengintai sejenak Gabriel Jesus mengarahkan bola ke sisi kiri gawang Dan berhasil mengecoh keeper Esteban Andrada Yang membanting tubuhnya ke sisi kanan Tapi apa yang terjadi? Si Bundar menghantam sisi luar tiang gawang Albi Keleste dan out Ini merupakan kali kedua dalam 9 hari Pemain Brazil berusia 22 tahun itu Mengeksekusi tendangan penalti dan gagal 9 hari lalu saat Manchester City tandang ke Atlanta Di ajang Liga Champions Ia juga maju sebagai eksekutor penalti dan gagal Waktu itu bola diarahkan ke tiang kanan dan meleset sepenuhnya Kali ini ke tiang kiri dan memantul di sisi luar Dua penalti Gabriel Jesus sama-sama gagal dan sama-sama memalukan Kali ini kembali 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 kemb